Pada umumnya anak-anak Sungai Musi itu seperti itu Oh emang seperti ini, ada rumah di kanan kiri gitu Tapi Bapak kenapa enggak ada peraunya? Enggak, ada juga yang ada peraunya Oh emang ini Bapak untuk ketenangan? Yang paling banyak itu kan ada rumah-rumah di pinggir sungai Dan emang enggak ada orang gitu ya? Orangnya saya abad Makasih Bu ya, emang udah tutup? Oh udah abis? Boga lari si Bu ya, banyak dapat jeki Orangnya saya abaikan Oh orangnya emang diabaikan Orangnya silahkan imajinasi kita menaruh sendiri ya Saya menganggap orangnya itulah yang berada di dalam Oh, dalam orang yang menonton ini Yang menonton itu saya tarik Tarik, sehingga Sebagai saya, sebagai orang-orang mengayati alam ini Oh jadi dia bisa mengatakan ini rumah saya gitu ya Ya bisa aja, ini rumah saya, ini aktivitas saya, ini sungai saya Saya sedang ini sungai saya, maksud Bapak begitu Iya, 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 bagus-bagus Bagus-bagus Jadi esensi dari alam yang gunung Saya melihat bahwa Makhluk itu kecil Oh Sementara alam itu perkasa Perkasa, ya Tapi di karya ini Ini saya kasih judul Dinamika rumah-rumah di tepian Anak sungai Oh musinya enggak ada? Anak musi Oh ada Judulnya dinamika Rumah-rumah di tepian anak musi Anak sungai musi Artinya saya melihat Rumah-rumahnya itu punya dinamika Di situ ada rumah rakit, ada rumah panggung Ada rumah di dalam air itu kan? Ada yang di dalam air itu Pasang dia ikut naik Dan itu merupakan sebuah dinamika Orang-orangnya enggak saya lihat Nah perlu lagi ya? Karena sebetulnya Aktivitas orang itu bisa dilihat dari adanya Rumah Di situ ada kebudayaan Ini, maaf nih Kok ada pohon-pohon itu bagaimana? Kok tinggi-tinggi banget? Pohon kelapa Oh itu maksud pohon kelapa? Ya Pada umumnya di daerah-daerah Sumatera, pantai, sungai-sungai Banyaknya pohon kelapa Yang sebelah sana? Yang jauh itu Pak? Ya kalau yang sudah jauh itu Rumpun ke pohonan itu Hanya hijau aja gitu ya? Hanya hijau aja Ini juga pohon kelapa kanan-kiri gitu ya? Ya kalau yang masih dekat Itu bisa kita lihat Apakah itu kelapa, apakah itu pisang gitu ya Ini maksudnya kelapa? Apakah ini pisang? Ya maksudnya kelapa Kenapa biasa orang kan buahnya gak kelihatan? Buah itu kalau dalam jarah jauh itu Gak kelihatan Yang kita tangkap esensinya itu Batang dan daun Daun, kelapa Cocok buat bikin gulai Jadi yang terkesan Bapak dimana? Yang melihat pemandangan gitu Yang terkesan Pak Arsial dimana? Di beberapa tempat itu Pada saat Misalnya ya Pada saat saya melukis pantai Pantai Selatan Jawa itu Sangat mengesankan Mulai dari Jawa Barat Oh jadi yang nyerorokidul gitu ya Nah akhirnya Karena ada legenda itu Saya memberi judul Pantai Selatan Pes ya? Ya Pantai Selatan aja Karena ada kesan Kalau dengan kata Selatan itu Mungkin ada orang nyerorokidul Mungkin ada orang nyerorokidul Karena esensi dari Pantai Selatan itu Keyakinan masyarakat Jawa pada legenda itu Di Jawa Timur saya temukan ternyata sama Jawa Barat sama Apalagi di Jawa Tengah Di Parang Tritis itu Ada satu tempat yang Memang khusus untuk istriahnya Melarung itu ya Sesaji Sesaji orang yang percaya Entah benar entah enggak Urusan dia ya enggak? Itu keyakinan Keyakinan mereka sendiri Kita kan enggak usahain dia Iya Mantara saya sendiri Sebagai orang Sumatera Enggak meyakini Iya loh Tapi itu keyakinan masyarakat sana Itu saya gambarkan Nah betul Tapi orangnya kan enggak ada Bekas-bekasnya Orangnya enggak? Bekas-bekas itunya ada? Enggak ada Oh enggak ada juga Enggak ada Jadi di dalam lukisan yang mengangkat Nyerorokidul itu juga hanya Hanya katakanlah Imajinasi si Seniman Seperti Mbak Suki Abdullah Melukis kita Pakai model Iya Pakai model Luar biasa ya Biarpun dibujuk sama orang Dikasih orang Bapak enggak mau ya Dibujuk sama pesenan Biar dikasih orang Saya pesen enggak mau ya Belum pernah? Belum pernah Emang enggak mau ya Kalau manis pesenan Sesuai dengan keinginan dia Enggak mau ya Tolak Jadi Bapak enggak mau Mengikuti keinginan pasar Enggak mau Bapak rasa pasarnya hanya sementara Kompromi Iya kompromi bisa Kompromi bisa Tapi tidak Tidak semata-mata Mengikuti keinginan dia Tetap itu corak saya Tapi pernah orang Dikasih orang pernah? Iya Kalau dikasih ada orang Ya Pada saat memang Saya ingin menggabarkan ada orang Karena Bapak sesuai Sama yang bayangan Bapak Bapak kasih Tapi kalau dia bilang Ini Bapak enggak sesuai Enggak mau Bapak Jadi waktu saya melukis Nyiroro Kidul itu Saya hanya melukiskan orang itu Kayak batang kore api Kecil-kecil Tapi yang pemandangan Tetap yang dominan Tapi lalu saya kasih judul Iring-iringan sesaji Kepada Nyiroro Kidul Oh Ratu Kidul Ratu Kidulnya enggak Bapak gambar yang gede Enggak saya gambarkan Enggak saya gambarkan Karena saya enggak Enggak Yakin Dan bayangan Enggak punya gambaran Kayak apa Nyiroro Kidul itu Iya Bapak disamping suka ini Suka melihat orang-orang Gitu juga ya Kalau melihat orang-orang Saya dari banyak Hal Kelas sosial masyarakat Saya amadi Oh ini orang bagaimana Saya suka mengamadi Tapi tidak itu Saya akan menjadi tema Lukisan saya Nah untuk apa Bapak mau masih buat Tenggara-tenggara Hanya berinteraksi Sebagai makhluk sosial Keadaan zaman sekarang Bagaimana menurut Bapak Orang zaman sekarang Atau orang zaman dulu Kalau udah maju malah Orang zaman sekarang Dulu mana ada Boleh tahu Bapak lahiran tahun berapa Saya lahir tahun 50 50 berarti 69 Alhamdulillah panjang umurnya Kan dulu belum ada Gerung tinggi gini ya Iya Dulu saya ini Baru kemarin Baru kemarin Saya mulai datang ke Jakarta Ini tahun 71 71 Berarti Pak tua saya masih ada Pak tua ya Saya mandiri pak tua Pak tua ya Tapi sekarang Sudah enggak ada Tinggal anak-anak Di durian tiga ini Iya Di situ Itu ada satu Di tepun Mulai dari tepun Masih sepi Itu saya dulu sudah Oh suka ngeliat Enggak ada Bapak yang buat Jakarta Udah pernah melukis belum? Pemandangan di Jakarta Belum Oh enggak ada Emangnya Karena Saya masih lebih tertarik pada Alam itu Alam gunung Alam tawa Oh yang masih original ya Pak ya Kalau luar negeri Ada lukis juga Bapak? Luar negeri saya baru sekali melukis Pantai Nelayannya di Brunei Kampung airnya Oh itu permintaannya? Tidak Karena kami setelah pameran di sana Terus saya ngeget Pulang saya kasih judul itu Kenangan kampung air Brunei Karena itu mengkesankan sekali bagi saya Memang bagus Saya ngeget Hanya di atas dapas Saya lukis Dan salah satu lukisan saya baru itu yang lukis Ya ada kedua kali Waktu kami pameran di Australia Oh Itu tahun 2010 Saya dengan teman-teman Saya juga ngeget Ada tiga sket Dan itu sudah saya jadikan lukisan Oh Ini kalau yang ini Yang cocok atau ini Bisa mengerti Ini Bapak Dengan jiwa dan raga ini Bapak Benar-benar dengan jiwa Benar Bapak ya Ini melukisnya ya Saya melukis objek-objek yang sudah saya anggap akrab Masa kecil saya lama di Palembang Oh jadi Palembang makanya Di Palembang lama Di Medan lama Kemudian di Bandung juga lama dulu Saya kuliah Tapi yang paling lama sekarang di Solo Oh Ini Bapak sudah punya rumah seni sendiri nih Mantap Iya Tempat saya bekerja saya kasih nama rumah seni Ya gapapa Berarti sudah hebat Sudah jalan-jalan bodungnya tinggi Kayak Jehan Jehan kan udah berapa tuh Jehan itu Apanya Itu rumahnya gede Rumahnya Itu lantai berapa ya